Irak siap memasok minyak mentah Basrah White sebanyak 300 ribu barel per hari selama minimum 20 tahun ke kilang Indonesia. Anggota OPEC itu juga berkomitmen menanamkan investasi pada pembangunan kilang di Bontang, Kalimantan Timur. Soal pasokan minyak itu tertuang usai penandatanganan kesepakatan kelompok kerja bersama Indonesia-Irak dalam bidang energi. Menurut Menteri SDM Jero Wachik, minyak mentah dari Irak akan dipasok setelah pembangunan kilang terrealisasi. Pasokan sebesar 300 ribu barel per hari atau 10 persen dari produksi minyak Irak. Untuk itu pemerintah akan mempercepat groundbreaking pembangunan kilang sebelum masa kerja kabinet berakhir pada Oktober mendatang. Sebelumnya pemerintah membatalkan rencana pembangunan kilang berkapasitas 300 ribu barel per hari dengan dana APBN, mengingat investasi pembangunan kilang sangat besar. Kita untuk harus membuat kilang, kalau tidak terpaksa kita ngimpor terus BBM-nya. Mahal itu, makin langka makin mahal. Dan kalau di negara lain terjadi apa-apa, tempat kita ngimpor, repot kita. Jadi karena itu maka kita harus membuat. Terima kasih telah menonton!